Sampai saat ini teman-teman bisnis jagung itu masih sangat menguntungkan karena paling tidak ada beberapa bisnis jagung dan turunannya diantaranya ada yang langsung real bisnis menanam jagung kemudian juga ada dari tongkol jagungnya juga bisa dijadikan commodity export ya baik teman-teman selamat berjumpa lagi di channel CMTV dan kali ini saya akan berbagi satu informasi tentang bisnis jagung dan juga turunannya oke jadi yang pertama kita akan bahas tentang bisnis jagung kalau dari sisi tanamannya sendiri jagung ini menjadi tanaman yang difavoritkan para petani di Indonesia karena dari tahun ke tahun penjualan jagung hasil panen ini mengalami peningkatan bahkan ekspor ekspor jagung bibil kering ini dari tiga tahun terakhir ini terus mengalami peningkatan termasuk diantaranya ada pangsa pasar negara-negara yang baru ya Filipina misalnya menjadi salah satu pangsa ekspor jagung nah dari sisi bisnis seperti itu kemudian dari sisi cara tanamnya cara tanamnya juga relatif lebih mudah dibandingkan dengan tanaman-tanaman yang lainnya usia dari jagung sendiri hanya tiga bulan kemudian kalau mau dijadikan jagung manis ya masih muda satu bulan setengah sudah bisa dipanen ya tetapi kalau mau dipanen jagung sebagai pakan ternak jenis jagung tertentu membutuhkan waktu sekitar tiga bulan nah dari sisi tanam yang begitu mudah ini juga sangat menguntungkan bagi para petani karena tidak terlalu sulit perawatannya kemudian tinggal ditanam dirawat tanahnya, rumputnya supaya tidak mengganggu pertumbuhan jagung ini maka tiga bulan lagi panen gitu ya dan tinggal menjual ke Tengkola nah ada yang menarik dari beberapa pengalaman para petani jagung ini diantaranya salah satunya di wilayah Mojokerto, Jombang kemudian juga Lamongan ya jadi mereka yang punya tanah atau tempat tinggal di dekat lahan perutani khususnya tanaman kayu putih atau tanaman jati mereka biasanya bersinergi atau bermitra dengan perutani jadi mereka nyewa lahan milik perutani yang disitu ada tanaman industri nya apakah itu tanaman minyak kayu putih pohon kayu putih atau pohon jati atau pohon yang lainnya kan ada jaraknya cukup lebar diantara tanaman keras, tanaman industri gitu ya nah disela-sela itulah para petani jagung ini menanam jagungnya dan harga sewanya juga hampir tidak terasa gitu ya mereka ada yang punya lahan cukup luas bahkan bisa menghasilkan puluhan juta rupiah karena sewalahannya tidak terasa sama sekali karena sangat murah kemudian biasanya mereka menanam jagung ini hanya pada waktu musim hujan jadi mereka di musim kemarau merawat tanahnya kemudian dikasih pupuk kandang kalau mereka yang menggunakan pupuk kandang diolah pas lahan kering kemudian begitu musim hujan datang maka tinggal mencangkul tempat-tempat yang akan ditanam jagung gitu ya dicuklak gitu ya nah disitu ditanam kemudian itu tanaman tahap pertama kemudian di tahap kedua ketika usia jagung sudah satu bulan setengah maka disitu ditanam lagi di bawahnya sehingga rapat tetapi hasilnya tetap signifikan nah mereka biasanya menanam jagung ini hanya musim hujan ya sehingga ya kalau musim kemarau mereka tidak melakukan cacat tanam karena tidak memungkinkan karena kan airnya sulit karena kan di hutan gitu ya di hutan di dataran yang agak tinggi nah ini dari beberapa cara yang dilakukan oleh para petani untuk menghasilkan tanaman jagung nah itu dari sisi petaninya kemudian dari sisi tangkulanya juga jagung menjadi satu lahan bisnis yang cukup menjanjikan ya karena banyak para petani yang menanam jagung kemudian mereka bisnis membeli jagung hasil panen ini kemudian dibawa ke pabrik dan biasanya akan dijadikan pakan ternak nah para tengkulak atau pengepul hasil pertanian khususnya jagung ini memang dengan ilmunya tersendiri mereka bisa meraih keuntungannya tanpa harus menanam jagung tetapi mereka mendapatkan keuntungan yang cukup signifikan meskipun disitu ada ilmunya sehingga jangan sekali-kali masuk ke dalam bisnis tengkulak jagung ini kalau tidak pernah biasanya mereka akan melakukan ini apa sebelum mereka jadi tengkulak atau jadi pengepul mereka akan bekerja terlebih dahulu ya bekerja kepada pengepul jagung nah dari bekerja itu mereka kemudian tahu dan setelah tahu diamati, dicermati, kemudian ditiru dan berdiri sendiri nah dari situ saja sudah memberikan satu lahan bisnis yang cukup luas ya tanam jagung, kemudian tengkulak jagung bikin pakan ternak dari jagung nah itu di antara sekian bisnis-bisnis yang berputar di bidang tanaman jagung sebenarnya kita akan lihat bisnis yang lainnya yang terkaitan dengan jagung ini tanaman jagung memang memberikan satu bisnis yang cukup luas ya tadi sempat saya sampaikan berkaitan dengan petaninya sendiri tanam jagung kemudian juga para tengkulak jagung nah ada bisnis yang lainnya karena dari tanaman jagung ini semuanya hampir bisa dimanfaatkan kembali ya tapi kita akan melihat secara garis besarnya saja nah selama ini teman-teman kalau para petani memanen jagung kemudian dipipil dan dijemur gitu ya dijemur kemudian janggal jagungnya biasanya dibiarkan begitu saja di halaman rumah atau di kebun atau di ladang gitu ya dan ya paling banter dibakar nah padahal ini ada satu bisnis tersendiri karena dengan janggal jagung ini dijadikan bisnis ya ada yang bisa diekspor ada yang bisa jadi bahan pakan ternak khususnya kambing dan sapi gitu ya nah sama sebetulnya prosesnya jadi ketika janggal jagung itu sudah tersedia maka yang perlu dilakukan adalah mengeringkan jadi memang agak lama karena kalau musim hujan semacam ini biasanya susah keringnya tetapi di musim kemarau janggal jagung ini ketika dijemur akan membutuhkan waktu satu atau dua hari sudah kering ya nah ketika sudah kering maka proses yang berikutnya adalah digiling jadi digiling ini supaya menjadi lebih lembut dengan ukuran-ukuran tertentu biasanya mesin penggilingnya juga bermacam-macam ya ada yang pakai diesel berbahan bakar bensin itu yang skala kecil biasanya harganya sekitar 2 jutaan lebih ya kemudian juga ada yang mesin giling janggal jagung yang lebih besar dengan mesin diesel berbahan bakar solar itu mesin dongfeng itu atau 20 pk itu nah itu lebih banyak lagi hasilnya dalam hitungan per jamnya ya tapi ya itu tadi kapasitas dari bahan bakar kemudian juga pekerjaan yang memang harus disiapkan sesempurna mungkin supaya ini ya nah setelah digiling kemudian ya sudah tinggal dimasukkan di packing ya tinggal yang berikutnya apakah pilihannya akan di ekspor atau pilihannya dijadikan sebagai pakan ternak nah kalau yang ingin melakukan ekspor tentu saja harus punya channel penjualannya di ekspornya negara tujuan tetapi beberapa provinsi sudah ada para pengekspornya diantaranya di Sumatera kemudian di Nusa Tenggara dan di Jawa Timur ini ada beberapa perusahaan yang sudah mengekspor janggal jagung giling ini nah karena untuk mendapatkan pangsa-pangsa ekspor ini tidak semuanya bisa maka yang perlu dilakukan adalah ngesup ya jadi ikut ke perusahaan yang melakukan ekspor ini Anda bisa ngesup misalkan di Jawa Timur ada Anda tinggal ngesup di sana hanya ya kenapanya juga ekspor harus disiplin disiplin itu diantaranya tentang tingkat kekeringan atau tingkat kadar airnya yang harus sesuai dengan standar sekitar 15% itu harus disiplin juga kemudian berkaitan dengan besarnya gilingnya itu jadi ada saringannya itu ada filternya itu itu harus sesuai dengan apa yang disaratkan karena kalau tidak nanti akan dikembalikan ya namanya juga ekspor tentu butuh kedisiplinan yang cukup tinggi nah harganya memang kalau untuk ekspor ini macam-macam ya jadi ada yang berkisar per kilogramnya 800 rupiah kemudian ada yang 1100 macam-macam nah tapi kalau berdasarkan beberapa pengalaman teman-teman yang sudah melakukan bisnis janggal jagung giling ini diantaranya yang dijadikan pakan ternak ya dijual ke pemilik ternak biasanya sampai 1600 per kilogramnya nah ini tentu jadi lahan bisnis tersendiri ya hanya memang jadi masalah begini untuk membuat janggal jagung giling 50 kilogram ini apa rancangannya ya jadi standarnya untuk membuat janggal jagung giling 50 kilogram maka dibutuhkan janggal jagung basah sekitar 100 kilogram biasanya rata-rata janggal jagung basah itu bobotnya katakanlah 100 kilogram ya nanti kemudian kalau dikeringkan sampai pada kadar air sekitar 15% memang yang disyaratkan itu akan turun bobotnya sekitar 50 kilogram karena itu ini memang jadi jadi patokan ketika kita mau memproduksi berapa maka itu nanti akan jadi setengahnya nah biasanya teman-teman yang melakukan bisnis janggal jagung giling ini mereka tidak membelinya dari para petani tetapi mereka ikut membersihkan lahan para petani yang kotor karena limbah janggal jagung ini di beberapa tempat sempat disampaikan termasuk di antaranya yang ada di Lampung kemudian di Tuban kemudian juga di beberapa tempat lainnya di Jawa Tengah dan Jawa Barat mereka menyampaikan berlimpahnya janggal jagung ini tetapi apakah mereka otomatis akan bisa berbisnis ini ya tentu saja dilihat berikutnya ya apakah mereka mampu mengelola tenaga kerja apakah mereka mampu mengelola proses produksi di antaranya dari janggal jagung basah menjadi janggal kering karena kalau tidak bisa mengeringkan ya nanti akan jadi jamburan dan jadi masalah jadi biaya lagi oke mudah-mudahan informasi dibermanfaat untuk Anda salam dan sukses salat untuk Anda selamat menikmati